Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP-PDIP Bidang Ideologi dan Kandarisasi, Jarod Saiful Hidayat, mengungkap fakta dibalik pemberhentian dan pemecatan Ketua DPD sekaligus Gubernur Maluku, Murad Ismail, sebagai kadar. Jarod mengungkap sempat mendapatkan surat penugasan dari partai untuk memanggil Murad usai istri Gubernur Maluku itu, dikabarkan keluar dan gabung ke pandemi maju di Pirek 2024. Murad Ismail dipecat sebagai Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Maluku per 5 Mei 2023 lalu. Ketua DPP-PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat berbicara terkait Gubernur Maluku Murad Ismail yang sempat tak terima diberhentikan sebagai kadar PDI Perjuangan. Hal ini dikarenakan kepindahan istri dari Murad Ismail yang dikabarkan keluar dari PDI Perjuangan dan bergabung dari PAN untuk Maju di Pemilihan Legislatif 2024. Bertempat di kantor DPP, Murad hadir memenuhi panggilan. Namun di tengah proses permintaan klarifikasi, Murad emosional. Murad menolak penjelasan DPP soal suami istri berbeda partai. Ketika kita mendengar informasi bahwa istri dari Ketua DPD, Pak Murad Ismail, ini mencalonkan diri ke partai lain, sekaligus menguruhkan diri sebagai Wakil Ketua DPP Maluku. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka sesuai dengan mekanisme partai, DPP Partai memberikan surat tugas kepada saya, Ketua Bidang Ideologi dan Kandilisasi, dan Pak Komarudin Wadubun sebagai Ketua Bidang Kehormatan, serta Pak Utut Adianto, Wasejen Bidang Internal, untuk mengundang beliau untuk klarifikasi di DPP Partai. Itu hari Jumat, beliau hadir. Karena DPP Partai itu harus punya bukti yang akurat, dan sebelum mengambil keputusan memberikan hak berbicara kepada yang bersangkutan, untuk mengklarifikasi. Begitu beliau dipanggil, hadir, beliau marah-marah. Dengan emosi yang sangat tinggi, yang intinya itu menolak berbagai macam aturan, peraturan partai. Ketika kita tunjukkan bahwa ada peraturan partai nomor 25A, salah satu pasalnya itu melarang suami-istri untuk beda partai. Beliau marah-marah sambil memukul-mukul meja. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap bahwa ini merupakan aturan dari PDI Perjuangan yang harus dipenuhi oleh semua kader, bahwa suami-istri tidak boleh berasal dari partai yang berbeda. Sementara itu, posisi murad kemudian digantikan oleh Ben Hurwatu Bun sebagai ketua DPD-PDIP Maluku, dan Mersi Kriesti Barents sebagai sekretaris DPD-PDIP Maluku. Dari Menteng, Jakarta Pusat, Wita Huta Galung, Nusantara TV melaporkan.